Dewi Ular Jilid 7. Kalau ia tadi tampak pingsan tak berdaya dipanggul oleh penjaga kedai minuman, hal itu adalah karena ia sengaja berpura-pura pingsan karena ia ingin tahu apa yang akan dilakukan dua orang itu atas dirinya, dan ingin pula tahu siapa yang berdiri di balik siasat untuk memancingnya itu. Dapat dibayangkan betapa heran dan juga marahnya ketika ia melihat bahwa yang mengatur semua itu adalah Hong Kuan Lok. Akan tetapi keheranannya lenyap setelah. Kuan Lok bicara sendiri mengaku bahwa dia membalaskan sakit hati Tian Temo Ong dan Pak Tian Ong. Kedua orang datuk sesat itu memang pernah bermusuhan dengannya bahkan ia yang menggagalkan pemberontakan mereka sehingga Pak Tian Ong membunuh diri dan Tian Temo Ong ditangkap pasukan kerajaan. Kiranya sekarang ada murid mereka yang hendak membalaskan dendam itu. Ong Kuan Lok Jai Hanam busuk licin mendamprat sambil menudingkan telunjuk kirinya ke muka orang. Engkau boleh saja membalas dendam, akan tetapi caramu licik dan curang sekali. Engkau ternyata hanyalah seorang pengecup kecil licin cepat melompat ke atas, gerakannya seringan burung walet ketika ia melompat tinggi ke atas itu dan selagi tubuhnya masih di atas licin sudah mengeluarkan pedangnya yang tadinya dipakai sebagai sabuk. Yang melilit pinggangnya yang ramping. Ketika tubuhnya melayang turun, Kuan Lok sudah menyambutnya dengan serangan sepasang pedangnya. Licin memutar Ang Choa Kiam yang bersinar merah. Terang. Terang sepasang pedang di tangan Kuan Lok terpental ketika bertemu dengan Ang Choa Kiam yang digerakkan dengan kandungan tenaga yang amat kuat itu. Kini mereka berhadapan. Kuan Lok dengan sepasang pedang di kedua tangannya sedangkan Licin memegang Ang Choa Kiam di tangan kanan dan suling di tangan kiri. Karena kamar itu sempit, Kuan Lok melompat keluar kamar. Hendak lari kemana engkau? Jahanam Licin mengejar keluar dan ternyata Kuan Lok sudah lari keluar dari pondok itu. Jangan lari Licin membentak dan mengejar keluar pondok. Ternyata Kuan Lok tidak lari, melainkan menanti di depan pondok sambil tersenyum mengejek. Dua orang yang tadi menyamar sebagai penjaga kedai sudah berada di sebelahnya, masing-masing memegang sebatang golok besar. Mereka itu sebenarnya adalah dua orang perampok yang merampok Kuan Lok akan tetapi dapat ditundukan oleh pemuda itu dan dijadikan anak buahnya untuk memancing dan menangkap Licin. Hahaha, so Licin, sekaranglah tiba saatnya engkau menebus dosamu terhadap kedua orang guru Kuan Lok berkata sambil memberi isyarat kepada dua orang pembantunya untuk bergerak. Dua orang pembantunya itu adalah perampok-perampok jahat dan kejam yang sudah biasa memergunakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. Mereka belum mengenal Licin maka memandang rendah gadis ini, apalagi karena mereka masih beranggapan bahwa gadis itu pernah pingsan oleh obat dius, sama sekali tidak mengetahui bahwa Licin hanya berpura-pura pingsan. Kini dengan golok mereka, kedua orang itu menyerbu Licin dengan galak dan ganas. Sebetulnya mereka hanya mengandalkan tenaga dan keberanian saja. Dalam ilmu silat, mereka sama sekali bukan tandingan Licin. Maka begitu mereka menyerbu, Licin menggerakkan pedangnya beberapa kali untuk menangkis dan balas menyerang dan di lain saat, hanya dua gebrakan saja, mereka berteriak kesakitan, golok mereka terlepas dari tangan mereka dan mereka terpelanting dengan menderita luka tusukan pedang di pundak mereka. Luka yang cukup parah, membuat mereka tidak berani dan tidak dapat melanjutkan perkelahian dan memandang Licin dengan matlah, terbelalak, lalu mereka mengambil langkah seribu melarikan diri. Melihat ini, Kuan Lok marah sekali. Dua kali tangan kirinya bergerak, dua batang pisau gagang hitam meluncur dan dua orang perampok itu mengaduh lalu roboh dan tewas karena pisau itu menancap di punggung menembus jantung mereka. Licin menjadi semakin marah menyaksikan kekejaman ini, ia lalu menerjang dengan pedangnya, menyerang dengan gerakan cepat dan kuat sekali. Kuan Lok memang tidak berani memandang ringan kepada gadis ini. Kalau kedua orang gurunya pernah kalah menghadapi gadis ini, maka tentu gadis ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Akan tetapi dia merasa yakin akan dapat membunuh Licin, karena dalam hal kepandayan, tingkatnya kini sudah melampaui tingkat kepandayan Pak Tian Ong atau Tian Te Mo Ong, atau setidaknya seimbang. Dengan cepat dia pun menyambut serangan Licin dan membalas serangan itu dengan gerakan sepasang pedangnya yang cepat. Terjadilah pertandingan yang amat hebat antara Licin dan Ong Kuan Lok. Kedua orang muda ini memang memiliki ilmu kepandayan yang setingkat. Namun, setelah pertandingan berlangsung selama 50 jurus lebih, tiba-tiba Licin mengubah gerakan silatnya. Kalau tangan kanan yang memegang pedang masih memainkan Ang Choa Kiam Sud, maka tangan kirinya yang memegang suling kini membantu dengan serangan Totokan yang dilakukan dengan ilmu Totokit Yam Chi yang amat lihai dari Siao Lim Pai. Kuan Lok menjadi terkejut sekali. Hampir saja pundaknya terkena Totokan yang amat lihai itu. Terpaksa ia menjatuhkan diri ke belakang lalu berjungkir balik tiga kali untuk menghindarkan diri dari pengejaran Licin. Gadis itu menjadi semakin ganas. Setelah melihat betapa lawannya jerih menghadapi Totokannya, ia malah semakin gencar menyerang dengan Totokan suling di tangan kirinya. Sebetulnya tingkat kepandaian Kuan Lok telah setingkat dengan ilmu kepandaian Licin, akan tetapi ketika dia harus menghadapi ilmu Totokit Yam Chi, dia menjadi terdesak. Licin lalu menyelipkan sulingnya di ikat pinggangnya dan kini melanjutkan Ityam Chi menggunakan jari tangannya. Tentu saja serangannya menjadi semakin berbahaya karena ilmu Totok itu memang harus menggunakan jari tangan. Dari jari tangannya meluncur hawa Totokan yang amat kuat dan Kuan Lok terpaksa mengelap ke sana sini. Akhirnya dia maklum bahwa keadaannya amat berbahaya kalau dia melanjutkan perlawanannya terhadap gadis yang lihai itu. Maka ketika mendapat kesempatan setelah dia menyambitkan sisa pisau-pisau terbangnya ke arah Licin dan gadis ini terpaksa berloncat ke belakang sambil memutar pedangnya, dia lalu melompat ke belakang dan melarikan diri. Jahanam pengecut teriak Licin akan tetapi ia tidak mau mengejar. Ia tahu bahwa lawannya itu seorang yang selain tinggi ilmunya, juga amat curang dan licik. Ia menyimpan kembali pedangnya dan segera meninggalkan tempat itu, mengingat-ingat bahwa kini ia mempunyai seorang musuh yang berbahaya, yang bernama Owu Kuan Lok dan murid mendiam Pak Tian Ong dan Tian Temo Ong. Ia lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke Bukit Ular di Lembah Wong Ho, tempat tinggal ibunya karena tempat itulah yang terdekat dari situ. Niatnya untuk menyelidiki keluarga Chia di Huicu ditundanya karena tempat itu masih terlampau jauh dari situ. Setelah bertemu dengan ibunya dan berusaha membujuk ibunya agar suka memaafkan ayahnya dan mau hidup bersama mereka di Hang San, baru ia akan melakukan penyelidikan terhadap keluarga Chia di Huicu dan mencari si kedok hitam yang telah menyerang dan melukai ayahnya. Di sepanjang Lembah Wong Ho bagian barat terdapat banyak sekali perbukitan bagaikan naga yang panjang berbelak-belok. Di antara ratusan buah berbukit itu terdapat sebuah berbukit yang dikenal dengan sebutan Bukit Ular Merah. Agaknya pernah ada orang melihat seekor ular merah di bukit ini, maka selanjutnya bukit itu diberi nama demikian. Entah benar atau tidak ada ular merah di tempat itu, akan tetapi yang jelas di bukit itu memang terdapat hutan-hutan yang dihuni banyak macam ular dari yang kecil beracun sampai yang sebesar paha orang yang panjangnya sampai sebesar. Karena adanya banyak ular di situ, tidak ada orang berani mendaki bukit dan memasuki hutan di bukit itu. Bahkan pemburu yang paling tabah pun segan memasuki hutan di bukit itu karena yang paling berbahaya adalah ular-ular yang berbisa dan berbahaya sekali. Di tempat yang berbahaya ini, jauh di puncak tertutup pohon-pohon besar, berdiri sebuah pondok kayu yang mungil dan pondok itu adalah tempat tinggal seorang datuk wanita yang terkenal sekali dengan julukan Angpok Moli, iblis bertina racun merah. Datuk wanita ini terkenal dan ditakuti orang karena selain memiliki ilmu silat tinggi, ia pun seorang ahli dalam hal racun. Bahkan ia selalu membawa seekor ular kecil bersisik merah yang disebut Anghawe Achoa, ular kembang merah. Ia juga ahli dalam menjinakkan ular, seorang pawang ular yang lihai. Ia dapat memanggil semua ular dan ular-ular itu dapat diperintahnya melakukan hal-hal yang membuat ia ditakuti lawan. Ia dapat mengerahkan ular-ular untuk mengeroyok lawannya, maka ia merupakan lawan yang amat berbahaya. Sebetulnya, ketika masih mudanya ia merupakan seorang gadis yang cantik sekali. Bahkan sekarang pun, setelah berusia 47 tahun ia masih cantik dan bertubuh ramping. Dan ia suka sekali memakai pakaian serba merah sehingga sesuai dengan julukannya. Ketika ia masih seorang gadis muda, banyak pria yang tergila-gila kepadanya dan banyak lamaran diajukan orang. Akan tetapi semuanya ditolak oleh gadis yang bernama Busyang ini karena tidak ada yang cocok dengan hati dan seleranya. Ia merantau dan malang melintang di dunia perselatan karena ilmunya yang tinggi. Sebelum ia dikenal dengan julukan Ang Trogmol ia sudah merupakan seorang gadis yang beratak keras dan tidak mengenal ampun kepada musuh-musuhnya. Ketika ia berusia 27 tahun, bertemulah ia dengan seorang pendekar yang bukan lain adalah Sotekbun yang pada waktu itu berusia sepantar dengan Busyang. Mereka bertemu dan saling jatuh cinta. Demikian akrab dan intimnya hubungan di antara mereka sehingga Busyang sudah menyerahkan diri dan kehormatannya karena percaya bahwa Sotekbun pasti tidak akan menyanyiakannya dan akan menjadi suaminya. Pada waktu itu, dalam usia 27 tahun, Busyang mulai terkenal karena keganasan dan kelihayanya, maka orang sudah mulai menjuluki ia Ang Trogmoli. Dan ketika Sotekbun mendengar akan julukan dan sepak terjang kekasihnya, hatinya merasa terpukul sekali. Sotekbun sendiri dikenal sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa, membela kebenaran dan keadilan. Ketika mendengar bahwa kekasihnya itu termasuk seorang tokoh sesat, dia lalu menjauhkan diri. Betapapun besarnya rasa cintanya terhadap Busyang, akan tetapi hatinya tidak. Mengizinkan dan melanjutkan hubungan meslanya dengan seorang tokoh sesat. Busyang merasa betapa kekasihnya itu menjauhkan diri, maka ia mendesak agar Sotekbun segera mengawininya. Akan tetapi Sotekbun dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak mungkin mempunyai seorang istri tokoh sesat. Mendengar ini, Busyang menjadi marah sekali. Segala bujuk rayu dan ancaman tidak mengubah pendirian Sotekbun. Busyang lalu menyerangnya dan terjadilah perkelahian antara mereka yang berakhir dengan kekalahan Busyang karena ilmu silat dan ilmu pedang keluarga selamat tangguh. Busyang pergi meninggalkan Sotekbun dengan hati sakit dan ia mendendam. Demikian marah dan bencinya kepada Sotekbun sehingga ia merahasiakan kepada pendekar itu bahwa sesungguhnya ia telah mengandung dua bulan. Ia mempunyai rencana sendiri mengenai anak yang akan dilahirkannya lah ingin mengembleng anak itu sehingga mewarisi semua ilmunya. Kemudian ia akan menyuruh anak itu membalas dendam dan membunuh Sotekbun. Ia akan mengadu antara ayah kandung dan anaknya sendiri sehingga salah satu dari mereka akan mati. Si ayah akan mati di tangan anak kandungnya sendiri atau si anak yang akan mati di tangan ayah kandungnya sendiri. Demikian sakit hatinya sehingga ia akan membuat Sotekbun sengsara karena dibunuh atau membunuh anak kandungnya sendiri. Rasa sakit hatinya bertambah ketika Sotekbun mencoba membantunya membujuk Sotekbun, namun pendekar ini tetap menolak sehingga mereka bertanding dan Sotekbun terluka oleh Sotekbun. Dendam ini berkelanjutan sampai puteri yang dilahirkannya menjadi dewasa. Puterinya itu adalah Licin yang ia beri nama Margabu. Dan setelah puterinya menjadi dewasa dan liai, ia pun menyuruh Licin pergi membunuh Sotekbun yang dikatakannya musuh besarnya. Licin berangkat dan bertemu dengan Sotekbun, akan tetapi Sotekbun menyadarkannya karena dia dapat menduga bahwa Licin adalah anak kandungnya. Selagi ia meragu, muncul Ang Tokmoli yang mendesak anaknya untuk membunuh Sotekbun. Akan tetapi Licin tidak mau bahkan membela ayahnya. Ang Tokmoli terpaksa pergi dengan hati hancur. Anak yang sejak kecil digemleng untuk membunuh Sotekbun ternyata malah memihak ayahnya. Demikianlah peristiwa itu terjadi dua tahun yang lalu, baka kisah gelang kemala, dan kini Licin hendak mencari ibunya untuk dibujuk agar ibunya suka memaafkan ayahnya dan mereka bertiga dapat bersatu kembali menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Ang Tokmoli tinggal di puncak Bukit Tular itu bersama lima orang wanita pembantunya. Lima orang wanita ini pun telah dilatih ilmu silat sehingga neraka menjadi orang-orang lihai dan selain menjadi pelayan, mereka pun dapat diandalkan untuk menjaga pondok di puncak itu. Usia mereka antara 35 sampai 40 tahun. Datuk wanita ini sana sekali tidak tahu bahwa puterinya sedang mencarinya. Ia sendiri sedang menghadapi persoalan yang terjadi di puncak sehari yang lalu, selagi ia tidak berada di rumah. Apakah yang terjadi kemarin? Ketika itu, Ang Tokmoli sedang turun dari puncak untuk pergi ke kota yang paling dekat dan membeli segala keperluan sehari-hari seperti bumbu masak, kain untuk pakaian, dan lain-lain. Baru saja ia pergi belum ada dua jam, seorang kakek mendaki puncak itu dari jurusan lain. Setibanya di depan pondok, lima orang anak buah Ang Tokmoli segera menyambut kakek yang asing bagi mereka itu. Seorang kakek yang sudah tua sekali, tidak kurang dari 70 tahun usianya, tubuhnya sudah bongkok dan rambut, kumis serta jenggotnya sudah putih. Kakek itu membawa sebatang tongkat dari bambu kuning. Biarpun sudah tua, namun dengan cepat dia dapat mendaki puncak bukit tular, menunjukkan bahwa dia bukan seorang kakek biasa, melainkan seorang yang berilmu tinggi. Lima orang anak buah Ang Tokmoli itu menyambut kakek itu dan seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin bertanya, siapakah paman dan ada urusan apakah datang ke tempat kami ini kakek itu menyeringai, memperlihatkan mulut yang sudah tidak bergigi lagi. Hehehe, kalian tidak mengenal aku? Sungguh aneh kalau ada orang tidak mengenalku, menunjukkan bahwa mereka itu bodoh dan tolol. Aku adalah jengci yang KWI, setan seribu tonang, dari Guha Tengkorak di Lembah Iblis KWI. Sandia berhenti untuk melihat reaksi wajah mereka. Akan tetapi lima orang wanita yang memang jarang bahkan hampir tidak pernah turun dari puncak, kecuali untuk kena beli keperluan mereka di dusun-dusun berdekatan, tidak mengenal nama itu. Apa keperluan renu mendatangi tempat ini? Pemimpin mereka bertanya, sikapnya menjadi tidak sabar. Hohoho, di mana Ang Tokmoli? Suruh ia keluar menemui aku. Lima orang itu mengerutkan alisnya, merasa tidak senang. Mau apa engkau mencari Toa Nio? Nyonya besar tanya mereka. Mau apa? Mau apa aku mencari Iblis Betina Ang Tokmoli itu? Tentu saja membunuhnya. Aku mau membunuhnya kearat. Serbu bentak pemimpin kelompok lima orang itu. Mereka marah sekali mendengar betapa kedatangan kakek ini untuk membunuh majikan mereka. Mereka berlima mencabut pedang masing-masing dan segera mengepung dan menyerang Jeng Chiang Kwei. Jeng Chiang Kwei adalah seorang datuk sesat yang liai sekali. Ilmu kepandainya tinggi dan wataknya aneh, kadang lembut dan kadang juga kasar dan kejam sekali. Kurang lebih delapan tahun yang lalu dia bentrok dengan seorang tokoh sesat lain berjuluk Heka Liyong, Naga Tanduk Hitam, karena mereka saling memperebutkan daerah kekuasaan. Dalam pertandingan ini, Heka Liyong tewas di tangan Jeng Chiang Kwei. Heka Liyong adalah sete dari Ang Tokmoli. Maka, pada tujuh tahun yang lalu, Ang Tokmoli mendatangi Jeng Chiang Kwei dan hendak membalaskan kematian sutainya, bakal kisah gelang kemala. Dalam perkelahian yang hebat dan mati-matian ini Jeng Chiang Kwei berhasil menotok punda Ang Tokmoli sehingga muntah darah dan terluka dalam. Akan tetapi sebaliknya, Ang Hwe Acoa, ular kembang merah, telah menggigit lengannya sehingga Jeng Chiang Kwei keracunan hebat. Hampir saja kakek ini tewas akibat gigitan ular kembang merah itu. Karena peristiwa itulah maka hari ini dia datang mencari Ang Tokmoli untuk membalas dendam. Pengeroyokan lima orang pembantu Ang Tokmoli yang menggunakan pedang itu tidak ada artinya bagi kakek yang lihai ini. Tubuhnya seolah terlindung sinar kuning dari tongkat bambunya dan lima batang pedang lawan semua terpental begitu bertemu dengan sinar kuning itu. Kemudian, dengan gerakan cepat sekali, lima orang itu terkena totokan dengan bambu kuning dan mereka berpelantingan roboh dan tingsan. Setelah merobohkan lima orang itu, Jeng Chiang Kwei lalu menggeledah, memasuki rumah karena ia tidak dapat menemukan Ang Tokmoli. Setelah mengamuk di rumah kosong itu, dia lalu keluar dan pergi dengan hati mendongkol karena tidak dapat membalas dendam kepada Ang Tokmoli. Pada siang harinya, barulah Ang Tokmoli pulang dari kota. Ia merasa heran melihat keadaan di sekitar pondok sunyi sekali, tidak tampak seorang pun di antara lima orang pembantunya. Ia menurunkan semua barang belanjaannya dari kota dan berlari memasuki pondok. Begitu melangkah ambang pintu, ia terbelalak. Keadaan dalam rumah porak-poranda dan lima orang pembantunya rebah di dalam pondok itu dan merintih-rintih karena terluka dalam oleh totokan tongkat bambu kuning Jeng Chiang Kwei. Apa, apa yang terjadi tanya Ang Tokmoli setelah ia membebaskan totokan dan menotok beberapa bagian tubuh lima orang pembantunya untuk melancarkan jalan darah mereka. Jeng Chiang Kwei, dia datang dan mencari Toanio, kata pemimpin lima orang itu. Mereka berlima tadi dengan susah payah merangkak masuk ke dalam pondok dan rebah di lantai sambil menanti pulangnya majikan mereka. Jeng Chiang Kwei, keparah Tang Tokmoli berseru marah sekali. Melihat keadaan lima orang pembantunya yang gawat, ia lalu membantu mereka untuk rebah di kamar masing-masing. Ia memeriksa dengan teliti. Mereka itu tidak keracunan, akan tetap diker, totokan itu amat aneh, mengacaukan jalan darah dan memecahkan otot di pundak. Ia sudah mencoba untuk mengobati dengan urutan dan totokan, namun tidak berhasil. Ingin ia segera dapat pergi mencari Jeng Chiang Kwei untuk membuat perhitungan. Akan tetapi melihat keadaan lima orang pembantunya ia terpaksa menahan gelora hatinya yang marah. Lima orang pembantunya masih berada dalam keadaan gawat. Kalau ia meninggalkan mereka untuk mencari Jeng Chiang Kwei, besar bahayanya mereka akan tewas karena luka dalam mereka. Sore hari itu, setelah membereskan perabot rumahnya yang porak-poran daang tokmoli memeriksa keadaan lima orang pembantunya. Ia sudah memberi minum mereka obat pelancar jalan darah, akan tetapi keadaan mereka masih mengkhawatirkan. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam mendengar langkah kaki di depan pondok. Mette Ang Tokmoli memancarkan api kemarahan. Ia mengira bahwa orang yang datang tentu Jeng Chiang Kwei. Dengan membawa ular kembang merah di tangan kiri dan sebuah kebutan di tangan kanan, ia melompat dan berlari keluar. Akan tetapi begitu tiba di luar pintu, sambil berteriak Jeng Chiang Kwei Jahanam ia berhenti dan berdiri heran dan terkejut karena yang berdiri di depannya sama sekali bukan Jeng Chiang Kwei, melainkan seorang gadis cantik jelita yang bukan lain adalah Ligin. Kau ia tergagap. Mau apa engkau datang ke sini ibu? Kata Ligin dengan terharu. Aku adalah anakmu dan sebagai seorang anak, aku datang berkunjung. Katakan dulu, apa maumu datang ke sini potong Ang Tokmoli dengan suara masih ketus dan matanya memandang marah. Maksud kunjunganku ini pertama, karena aku merasa rindu kepadamu, ibu. Sejak kecil, walaupun sebagai muridmu, aku tinggal di sini bersamamu. Setelah berpisah selama dua tahun lebih, aku merasa rindu sekali. Dan kedua, mengingat bahwa engkau adalah ibu kandungku, aku ingin berbakti kepadamu, merasakan hangatnya cinta kasihmu sebagai seorang ibu. Ibu, sejak kecil aku sudah khas akan kasih sayang ibu dan engkau telah memberi kasih sayang itu walaupun sebagai seorang guru. Sekarang, setelah engkau menjadi ibu kandungku, tidakkah kasih sayangmu kepadaku senakin mendalam? Aku ingin menengok ibuku, ingin melihat keadaannya. Ibu, selama dua tahun ini, engkau baik-baik saja kah mendengar suara anaknya yang penuh haru, tergerak juga hati Ang Tokmoli. Tentu saja amat mencinta muridnya yang juga anaknya ini, akan tetapi untuk memperlihatkannya ia merasa malu karena anak itu dahulu memilih ikut ayahnya dari pakla ikut ibunya. Hmm, begitulah, jawabnya sambil lalu. Kini pikirannya kembali dipenuhi persoalannya dengan jengci yang KWI. Ibu, aku tahu pasti terjadi sesuatu yang membuat ibu marah. Ada apakah, ibu? Barangkali aku dapat membantu jengci yang KWI datang selagi aku keluar dan dia melukai kelima orang pengantuku, akhirnya ia berkata. Kelima bibi terluka. Ah, biarkan aku menengok mereka kata Li Qin dan ia segera memasuki pondok diikuti oleh Ang Tokmoli. Setibanya di dalam, Li Qin memasuki kamar-kamar para pembantu yang terluka dan meneriksa mereka satu demi satu. Lalu ia berkata kepada ibunya yang mengikutinya dan mengamati apa yang dilakukan Li Qin. Keadaan mereka memang gawat, ibu. Totokan jengci yang KWI memang ampuh dan ini yang dinamakan ilmu totokan penghancur jalan darah. Akan tetapi untung bahwa aku telah menguasai Tian Chi, jangan khawatir, ibu, aku dapat menyembuhkan mereka, biarpun mukanya tidak memperlihatkan sesuatu, namun dalam hatinya Ang Tokmoli merasa girang dan juga bangga. Putrinya telah menguasai ilmu totok yang amat terkenal dan jarang ada yang menguasai ilmu totok dari Xiao Lim Pai itu. Bahkan para murid Xiao Lim Pai jarang ada yang berkesempatan mempelajari ilmu langka itu. Tanpa banyak cakap lagi Li Qin lalu menyuruh lima orang itu satu demi satu duduk bersilah dan membuka baju mereka. Darah itu sendiri bersilah di belakangnya dan mulailah ia melakukan totokanit yang chi di bagian tubuh belakang orang yang terluka itu. Kemudian juga bagian tubuh depan mereka. Dan ternyata setelah Li Qin menotok mereka, lima orang itu sembuh. Peristiwa ini sedikit banyak mendinginkan hati Ang Tokmoli yang tadinya panas. Ia mengajak putrinya duduk di dalam kamarnya. Nah, sekarang katakan apa maksudmu yang sebenarnya datang kepada aku. Apakah engkau diutus ayahmu tidak, ibu? Kalau ibu sudi mendengarkan, aku ingin memberitahukan bahwa ayah baru-baru ini kedatangan seorang yang berkedok hitam dan penjahat itu melukai ayah dengan pukulan tapak tangan hitam. Biarpun aku sudah mengobatinya, namun dia memerlukan waktu untuk memulihkan tenaganya. Hem, salahnya sendiri mengapa dia kalah melawan musuhnya, kata Ang Tokmoli tidak pedulikan. Semenjak engkau pergi dari Hang San dan aku hidup bersama ayah, setiap hari kami berdua bersedih. Aku tahu bahwa ayah merindukan engkau, ibu. Hem aku tidak berbohong, ibu. Bahkan ayah sering bicara dalam tidurnya memanggil-manggil Bu Siang. Aku menjadi sedih sekali melihat keadaan ayah, ibu. Dia sudah benar-benar menyesal akan apa yang dia lakukan terhadapmu, ibu. Dan aku yakin bahwa dia tetap mencinta ibu dan mengharapkan suatu waktu akan dapat hidup bersama ibu. Karena itu, ibu, aku mohon kepadamu, sudilah kiranya ibu memaafkan semua kesalahan ayah dan kita bertiga hidup bersama di Hang San sebagai sebuah keluarga yang bahagia. Aku mohon, ibu, dan sambil terisak licin menjatuhkan dirinya berlutut dan memeluk kedua kaki ibunya. Wajah Ang Tok Moli yang biasanya pucat itu kini menjadi sedikit merah. Kedua matanya basah dan kedua tangannya bergerak hendak merangkul putrinya, akan tetapi gerakan itu ditahannya. Baik, akan ku pertimbangkan permintaanmu itu. Akan tetapi engkau yang selama belasan tahun belajar dariku, ku minta engkau lebih dulu membantu aku menghadapi jengci yang KWI. Aku harus membalas apa yang dilakukannya hari ini tentu saja aku bersedia, ibu. Aku bersedia mempertaruhkan nyawa untuk membelamu gadis itu bangkit dan hendak memeluk ibunya. Akan tetapi Ang Tok Moli mengelak dan berkata, nanti dulu, kalau engkau sudah berhasil membantuku membunuh jengci yang KWI, baru engkau boleh mengaku menjadi anak kandungku dan akanku pertimbangkan pemberian maaf kepada ayahmu, hati licin terasa perih. Ingin dia merangkul ibunya ini sebagai ibu kandung, melampiaskan rasa rindunya kepada ibunya. Akan tetapi ia cukup mengenal watak ibunya yang aneh dan juga amat keras hati. Baiklah, ibu. Akan kuta hati semua kehendakmu. Kapan kita berangkat mencari jengci yang KWI sekarang juga? Akan tetapi, mereka itu ia menoleh, memandang ke arah kamar-kamar para pembantunya. Jangan khawatir, ibu. Mereka sudah sembuh, hanya tinggal memulihkan tenaga saja. Asal diberi obat penguat darah, sudah cukuplah, kalau begitu, sekarang juga kita pergi, kata Ang Tok Moli. Kemana, ibu? Apakah ibu sudah mengetahui di mana adanya jengci yang KWI? Tentu saja. Dia tinggal di pegunungan KWisan, di Guha Tengkorak Lembah Iblis. Kalau begitu, mari kita berangkat ibu kata Licin penuh senangat. Ia masih teringat akan kakek berjuluk jengci yang KWI itu, ketika 7-8 tahun yang lalu ia bersama Ang Tok Moli yang ketika itu masih ia anggap sebagai gurunya, mendatangi jengci yang KWI sehingga keduanya menderita luka. Ia yakin akan mampu mengalahkan musuh besar ibunya itu. Jengci yang KWI sebetulnya bernama Chilu Semti, akan tetapi setelah ia menjadi datuk sesat, orang Kang Ong hanya mengenal nama julukannya saja. Dia tinggal di Guha Tengkorak di Lembah Iblis yang terletak di lareng Bukit Kuisan. Selama beberapa tahun ini dia telah membentuk perkumpulan tanpa namat terdiri dari kurang lebih 30 orang. Dia sendiri tinggal di sebuah Guha besar yang bentuknya dilihat dari jauh seperti tengkorak, namun Guha itu telah diubah di bagian dalamnya menjadi rumah kediaman yang mewah. Di kanan kiri Guha itulah didirikan pondok-pondok kayu yang menjadi tempat tinggal anak buahnya. Anak buahnya itu rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh karena mereka menerima pelajaran ilmu silat dari jengci yang KWI sendiri. Di waktu mudanya, jengci yang KWI merupakan seorang maling dan tukang copet yang amat liai, dan karena itulah maka dia dijuluki setan tangan seribu. Dan dia pun sudah berhasil mengumpulkan harta yang cukup banyak. Setelah menjadi majikan Guha Tengkorak, kekayaannya semakin bertambah. Anak buahnya bertugas mendatangi para perampok dan pencuri di daerah yang amat luas dan minta pajak dari mereka. Tadinya memang banyak yang menolak dan menentang, akan tetapi para penjahat itu satu demi satu ditalukan oleh jengci yang KWI dan selanjutnya mereka menganggap jengci yang KWI sebagai pelindung dan dengan senang hati memberikan sebagian dari hasil kejahatan mereka kepada jengci yang KWI. Dia sendiri melarang anak buahnya untuk melakukan kejahatan merampok atau mencuri dan hidup mereka cukup ditunjang oleh pemungutan pajak itu. Maka, jengci yang KWI lalu terkenal sebagai datuk sesat di daerah itu. Pada suatu hari, keadaan di Guha Tengkorak meriah sekali. Di situ sedang diadakan perayaan ulang tahun jengci yang KWI yang ke-72 tahun. Sepuluh orang kepala perampok dan kepala pencuri dari daerah itu berdatangan untuk memberi selamat kepada seng datuk sambil memberi hadiah yang berharga. Mereka semua duduk menghadapi meja besar dan di kepala meja duduk jengci yang KWI yang menjamu mereka. 30 orang anak buah juga ikut berpesta pora sambil melayani para tamu di meja besar itu. Mereka bergantian memberi selamat kepada jengci yang KWI dengan secawan arak dan suasana ramai dan gemuruh sekali, maklum bahwa yang berpesta adalah orang-orang kasar dari dunia hitam. Selagi ramai-ramainya mereka merayakan pesta itu, tiba-tiba terdengar suara wanita yang merdu dan nyaring, bagus sekali. Sekali ini engkau merayakan ulang tamu yang terakhir, jengci yang KWI semua orang terkejut dan menengok. Ternyata di situ telah berdiri dua orang wanita yang cantik. Yang pertama adalah seorang wanita yang usianya sudah 47 tahun akan tetapi kelihatan seperti wanita berusia 30 tahun saja, dan yang kedua lebih jelita lagi, seorang gadis berusia 19 tahun. Mereka itu bukan lain adalah Ang Tok Moli dan Licin. Para tamu itu adalah kepala-kepala gerombolan penjahat setempat, bukan tokoh-tokoh Kang Oung. Maka mereka tidak ada yang mengenal Ang Tok Moli, apalagi Licin. Mereka memandang dengan matuk kagum akan kecantikan mereka bahkan ada yang mengeluarkan seruan kagum secara kurang ajar sekali. Akan tetapi jengci yang KWI terkejut juga menyaksikan kunjungan orang yang tidak disangka-sangkanya itu. Ang Tok Moli adalah musuh lamanya. Baru-baru ini malah dia mendatangi Bukit Ular akan tetapi tidak dapat bertemu dengan Ang Tok Moli dan sekarang Iblis Betina itu berani datang ke tempat tinggalnya. Dia bangkit berdiri dan menuding dengan tongkat bambu kuningnya. Aha, Ang Tok Moli. Kebetulan sekali engkau datang mengantarkan nyawa sehingga aku tidak lagi bersusah payah mencarimu Licin berkata cepat. Ibu, kakek ini sedang merayakan ulang tahunnya, sebaiknya kita juga memberi hadiah kepadanya tanpa menanti jawaban ibunya, Licin sudah meniup sulingnya. Suara suling nyaring melengking terdengar dan semua orang memandang heran, ada yang menutupi telinga karena suara melengking-lengking itu seperti menusuk ke dalam telinga mereka. Tak lama kemudian terdengar para anak buah guha tengkorak berteriak-teriak, ular, ular. Banyak sekali ular kini tampaklah beratus-ratus ular merayap masuk ke dalam tempat pesta itu. Kalau ada yang berani membunuh mati seekor ular, dia akan mati di keroyok ular berbisa kata Ang Tok Moli dan Licin terus meniup sulingnya. Ular-ular itu seperti di komando lalu membuat lingkaran lebar mengetung tempat itu. Setelah Licin menghentikan tiupan sulingnya, ular-ular itu pun diayam di tempat seperti telah mati atau tertidur pulas. Segera tercium bau amis yang memuakan di tempat itu sehingga banyak orang menggigil karena merasa ngeri. Seorang di antara para kepala gerombolan penjahat itu mengenal Licin dan dia pun berseru keras, Dewi Ular dan semua orang memandang takjub dan penuhap rasaan jerih kepada Licin. Jeng Chi yang KWI, aku menantangmu untuk bertanding satu lawan satu sampai salah satu di antara kita kalah atau tewas Ang Tok Moli berteriak menantang Jeng Chi yang KWI. Datuk ini tentu saja tidak takut terhadap ratusan ular itu. Dia bangkit berdiri dan mengetukan tongkat bambunya ke atas lantai. Bagus, memang aku ingin membunuhmu, Ang Tok Moli. Engkau boleh menggunakan lagi Ang HW Acoa itu, aku tidak gentar sedikitpun setelah berkata demikian. Sekali menggerakkan tubuhnya dia telah melompat masuk ke dalam lingkaran yang diketung ular itu, memalangkan tongkat bambunya di depan dada. Ibu, biar aku yang menghadapi tua bangka ini kata Licin. Ibu menjaga kalau-kalau mereka itu melakukan pengeroyokan Ang Tok Moli maklum bahwa setelah menguasai Itiang Chi yang amat ampuh, dan tentu juga menerima gemblengan dari ayahnya, tentu kini tingkat kepandaian anaknya itu sudah melampauinya. Maka ia pun berkata, lawanlah tua bangka busuk itu, Licin. Dan jangan kasih ampun padanya mendengar Ang Tok Moli mengaku gadis itu sebagai anaknya. Jeng Chi yang KWI berkata nyaring, nadanya menghina. Hei, Ang Tok kapan engkau menikah? Bagaimana tahu-tahu sudah mempunyai anak? Siapakah ayahnya, atau anakmu itu anak ahara mendengar penghinaan ini? Wajah Licin menjadi merah dan ia membentak marah. Jeng Chi yang KWI, tua bangka busuk, ayahku adalah Beng Cu So Tek Bun, pendekar besar yang terhormat. Mulutmu busuk, engkau layak mampus. Setelah berkata demikian, Licin melempar sulingnya kepada ibunya dan melepaskan pedang. Ang Cho Akiam dari libatan di pinggangnya. Ia sengaja membiarkan tangan kirinya kosong untuk dapat memainkan ilmu Totok Im Yang Chi dengan leluasa. Begitu pedang ular merah berada di tangannya, Licin langsung saja menyerang kakek itu dengan dasyat. Pedangnya mengeluarkan bunyi bersuitan ketika ia menusuk ke arah dada kakek itu dengan cepat dan kuat sekali. Jeng Chi yang KWI terkejut juga melihat gerakan pedang yang dasyat itu. Dia menggerakkan tongkat bambu kuningnya menangkis. Terangga keduanya melompat ke belakang karena pertemuan tongkat dan pedang itu membuat tangan mereka tergetar hebat. Jeng Chi yang KWI menjadi semakin kaget. Ternyata gadis cantik itu memiliki tenaga sinkang yang amat kuat, bahkan dapat mengimbangi tenaganya. Dia cepat membalas, tongkatnya berubah menjadi sinar kuning menyerampang ke arah kaki Licin. Ketika gadis itu melonat ke atas untuk menghindarkan kakinya dari sambaran tongkat, tongkat itu telah meluncur dan menusuk ke arah perut gadis itu. Cepat dan hebat gerakan Jeng Chi yang KWI ini, akan tetapi serangannya yang beruntun tidak membuat Licin gugup. Pedang membuat gulungan sinar kemerahan dan kembali pedang dan tongkat beradu dengan kuatnya sehingga kembali mereka meloncat ke belakang. Sementara itu, para tamu Jeng Chi yang KWI sudah mencabut senjata masing-masing dan mengetung Ang Tok Moli dengan sikap bengis mengancam. Akan tetapi wanita itu tersenyum mengejek, hayo kalian semua boleh mengeroyok aku tantangnya dan begitu ada yang bergerak maju, sinar merah meluncur dari tangannya dan dua orang yang maju itu terpelanting karena lecutan kebutan berbulu merah di tangan kanan. Wanita sakti itu. Terdengar Ang Tok Moli tertawa merdu dan nyaring. Ibu, jangan membunuh orang teriak Licin yang khawatir ibunya akan membunuh semua orang itu. Ang Tok Moli juga teringat bahwa ketika menyerbu ke Bukit Tular, Jeng Chi yang KWI juga tidak membunuh lima orang pembantunya, maka kebutannya tadi hanya membuat dua orang itu terpelanting dan tidak menderita berat. Delapan orang kepala perampok ketika melihat dua orang rekan mereka roboh, menjadi marah dan mereka segera mengeroyok Ang Tok Moli. Akan tetapi Ang Tok Moli merasa tidak gentar, bahkan ia mengamuk dan kebutan berbulu merah di tangannya berubah menjadi gulungan sinar merah yang menyambut semua serangan senjata para pengeroyok. Sementara itu, pertandingan antara Jeng Chi yang KWI dan Licin berlangsung dengan cepat, dasyat dan seimbang. Pedang ular merah dan tongkat bambu kuning itu saling serang, akan tetapi keduanya tidak pernah dapat melukai lawan yang mengelak atau menangkis dengan kuatnya. Sudah lima puluh jurus mereka bertanding, namun belum ada yang kelihatan terdesak. Diam-diam Licin harus mengakui bahwa lawannya merupakan datuk yang lihai sekali. Pantas tujuh tahun yang lalu itu ibunya sampai terluka parah ketika melawan Jeng Chi yang KWI. Jeng Chi yang KWI juga merasa penasaran sekali. Gadis ini benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh. Sudah banyak ilmu yang diakluarkan, namun semua dapat dihindarkan dan dipunahkan gadis itu. Dia sudah mulai berkeringat dan napasnya memburu. Bagaimanapun juga, faktor usia amat menentukan dalam adu kekuatan dan ilmu silat. Karena usianya sudah 70 tahun lebih, Jeng Chi yang KWI mengalami kemunduran yang hebat tanpa Desadari olehnya. Karena selama ini tidak pernah menghadapi lawan berat, maka dia selalu dapat menang dengan mudah sehingga dia mengira bahwa kekuatannya masih seperti dui udi waktu dia muda. Baru setelah kini berhadapan dengan lawan tangguh, terasa olehnya betapa tenaganya hampir terkuras dan napasnya terengah-engah. Merasa bahwa kalau dia tidak cepat dapat menjatuhkan lawannya yang muda ini, dia tentu akan kalah karena kehabisan tenaga. Maka dia lalu mengeluarkan teriakan menyeramkan dan tiba-tiba gerakannya berubah. Tongkat bambu kuning itu bergerak seperti gelombang lautan menyerang licin. Gadis ini terkejut karena merasa betapa dasyatnya gelombang serangan gulungan sinar kuning itu. Biarpun ia sudah memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya, tetap saja ia terdesak dan terpaksa mengelak mundur. Tiba-tiba tongkat itu meluncur dengan kecepatan yang sedemikian hebatnya sehingga tidak keburu ditangkis pedang. Licin dalam kagetnya lalu mengerahkan ginkangnya, tubuhnya mencelat ke atas seperti seekor burung walet terbang. Melihat lawannya lenyap terbang ke udara, Jeng Chiang Kui yang sudah hampir kehabisan nafas itu menjadi girang. Inilah kesempatan terbaik baginya. Dia lalu memasang tongkatnya untuk menyambut tubuh licin kalau turun. Akan tetapi licin juga sudah waspada. Ketika tiba di udara licin lalu mengerahkan tenaganya dan berjungkir balik sehingga ketika tubuhnya turun, ia menukik dengan kepala di bawah. Dengan sendirinya jangkauan tangannya juga berada paling bawah. Ketika ia melihat kaget itu menyambutnya dengan tusukan tongkat bambu kuning. Licin mengerahkah tenaganya dan pedangnya membabat tongkat itu berkali-kali. Krak-krak-krak-krak setiap kali pedang ular merah membabat tongkat bambu itu, sebagian tongkat itu terpotong. Agaknya penyaluran sinkang dari jengci yang kwei sudah tidak begitu kuat lagi sehingga dia tidak mampu mempertahankan tongkat seperti tadi. Kini empat kali tongkatnya terbacok putus dan tubuh gadis itu semakin dekat dengannya. Sambil membabat lagi, licin menggerakkan tangan kirinya dan menotok ke arah ubun-ubun kepala jengci yang kwei. Kakek itu sedang terkejut melihat tongkatnya terpotong-potong dan mencurahkan seluruh perhatiannya ke sana, maka dia tidak dapat menghindar lagi ketika jari tangan gadis itu menotok ubun-ubun kepalanya. Tuk jengci yang kwei mengeluarkan teriakan panjang, tubuhnya terhuyung lalu ia roboh menelungkup di atas tanah, tidak bergerak lagi. Licin menggunakan kakinya untuk membalikan tubuh itu sehingga telentang dan ia melihat betapa kakek yang tangguh itu telah lewas dengan tongkat bambu yang tinggal pendek masih tergenggam di tangan kanannya. Licin menoleh ke arah ibunya. Ibunya masih mengamuk karena kini 30 orang anak buah guha tengkorak juga maju mengeroyuknya. Akan tetapi sudah ada belasan orang yang rebah malang melintang tidak dapat ikut mengeroyok lagi karena ada yang tertotok tubuhnya sehingga tidak mampu bergerak dan ada pula yang patah tulang dan terluka akan tetapi tidak ada yang tewas. Melihat ibunya mengamuk dengan kebutannya dan sulingnya yang tadi dilemparkan kepada ibunya masih dipegang tangan kiri ibunya dan digunakan untuk menangkis serangan para pengeroyok. Licin berseru, Ibu, lemparkan suling itu ke sini. Angpek Moli melemparkan suling yang disambar oleh Licin. Kemudian Licin berkata nyaring, siapa yang tidak mau berhenti mengeroyok, akan dikeroyok ular sampai mati. Ia lalu meniup sulingnya dan ular-ular yang tadi mengepung saja dan tidak bergerak walaupun di situ terdapat perkelahian, kini mulai bergerak maju, mempersempit lingkaran pengerungan mereka. Melihat ini, para anak buah guha tengkorak menjadi gentar, apalagi mereka melihat betapa jengci yang KWI telah tewas. Di antara 10 orang kepala perampok, yang belum roboh ada 2 orang. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu dan takut dipagut tular berbisa, 2 orang ini lalu membuang golok mereka dan menjatuhkan diri berlutut. Kami menyerah. Jangan biarkan ular-ular itu menyerang kami teriak 2 orang kepala perampok itu. Perbuatannya ini segera diikuti oleh para anak buah guha tengkorak yang memang sudah kehiiangan semangat dan keberanian. Kami semua menyerah kepada Dewi Ular kata mereka gemuruh. Licin meniup lagi sulingnya dengan nada lain dan ular-ular itu lalu memutar tubuh dan merayap pergi dari tempat itu. Melihat ini, 2 kepala perampok dan semua anak buah guha tengkorak menjadi lega dan seorang di antara 2 kepala perampok itu sambil berlutut memberi hormat kepada Licin sambil berkata dengan suara nyaring, kami mohon kepada Dewi Ular untuk memimpin kami. Teriakan ini disambut oleh semua anak buah guha tengkorak yang sudah taluk benar-benar karena gadis itu. telah membunuh pemimpin mereka dengan suara gemuruh, hidup Dewi Ular. Licin mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata dengan suara tegas dan nyaring, dengar kalian semua. Jeng Chiang Kwei telah mengacau di tempat kami maka hari ini kami datang melakukan pembalasan, Jeng Chiang Kwei telah mati dan kalian boleh mengangkat seorang di antara kalian untuk menjadi pemimpin. Aku Dewi Ular tidak ingin menjadi pemimpin kalian, hanya pesan kami agar kalian tidak mengganggu penduduk dusun yang tidak berdosa. Kalau merampok pun harus pilih-pilih, jangan menculik wanita dan jangan sembarangan membunuh orang. Kalau kalian melanggar laranganku ini, kelak kalau aku lewat di sini aku tidak akan mengampuni kalian lagi. Coa Sian Li, Dewi Ular, kami mohon sudilah Sian Li memimpin kami yang telah kehilangan pemimpin. Kami akan menaati semua perintah Sian Li terdengar seorang berseru. Licin tersenyum dan menggeleng kepalanya. Tidak mungkin. Aku masih mempunyai banyak sekali tugas yang harus ku selesaikan. Nah, selama tinggal Licin memberi isyarat kepada ibunya dan keduanya lalu meloncat jauh dan sebentar saja sudah lenyap dari penglihatan 40 orang yang masih berlutut di situ. Setelah menuruni bukit Kuisan dan tiba di kaki bukit, Ang Tok Moli dan Licin berhenti berlari dan mereka berjalan senaknya. Licin, hatiku senang sekali engkau telah dapat membantuku membunuh Jeng Chiang Kwei. Kepandaian silatmu telah maju dengan pesat, di antara kita tidak perlu berterima kasih, ibu. Sudah menjadi kewajiban membantumu. Kenapa engkau tadi menolak pengangkatan mereka menjadi pemimpin mereka, Licin? Senang mempunyai anak buah seperti mereka yang rata-rata memiliki kepandaian yang lumayan. Engkau akan menjadi tokoh yang amat terkenal dan dihormati semua orang Kengau di daerah ini, air, ibu. Apakah ibu senang kalau aku menjadi kepala gerombolan penjahat, ibu? Aku tidak sudi menjadi seorang datuk sesat. Sekarang kita bicara tentang dirimu, ibu. Engkau sudah berjanji kepada aku, kalau aku dapat membantumu menghadapi Jeng Chiang Kwei, maka ibu akan mempertimbangkan permintaanku, yaitu agar ibu mau memaafkan ayah dan suka hidup bersama dengan kami di Hang San. Aku sekarang menagih janji ibu itu, ke iau dalam keadaan biasa, Ang Tok Moli tentu akan marah mendengar Licin menagih janji yang seolah menyudutkannya itu. Akan tetapi saat itu hatinya sedang senang karena ia telah melihat musuh besarnya terbunuh oleh Licin. Maka ia hanya mengerutkan alisnya dan balas bertanya kepada putrinya, apakah dia membutuhkan maafku Licin memegang tangan ibunya. Ah, ibu. Perlukah ku jelaskan lagi? Ayah selama ini sungguh tersiksa memikirkan ibu, memikirkan kesalahan yang telah dilakukannya terhadap ibu. Kalau aku mengajaknya bicara tentang ibu, ayah menghela nafas berulang-ulang dan wajahnya tampak berduka sekali. Aku yakin bahwa kalau ibu suka memaafkan dia dan suka tinggal di sana bersama kami, ayah akan menjadi orang paling berbahagia di dunia, tapi, ayahmu adalah seorang bengcu yang terhormat. Sedangkan aku? Kau tahu sendiri siapa aku. Seorang wanita iblis yang dikutuk banyak orang. Derajat dan kemuliaan ayahmu akan ternoda dan terseret turun kalau aku hidup bersamanya, Licin merangkul ibunya. Jangan begitu ibu. Aku tahu bahwa biarpun ibu dijuluki Moli, iblis betina, namun dilubuk hati ibu, ibu adalah seorang wanita yang gagah perkasa dan pembela keadilan. Dan tentang ayah, dia akan mengundurkan diri dari kedudukan bengcu itu, ibu, ah ang tok Moli memandang wajah puterinya dengan kaget. Mengapar mengundurkan diri belum lama ini, ayah didatangi seseorang yang memakai kedok hitam dan orang itu memaki-maki ayah sebagai seorang bengcu antek penjajah mancu, karena ketika pengangkatannya direstui oleh kaisar mancu. Kemudian orang berkedok hitam itu menyerang ayah dan dalam perkelahian itu ayah terluka oleh pukulan tapak hitam dari orang itu. Sekarang pun ayah masih beristirahat untuk memulihkan tenaganya ibu. Beruntung bahwa aku telah mempelajari et yang ci sehingga aku dapat menyelamatkan ayah. Nah, sejak itu ayah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Dia tidak mau dianggap oleh dunia kang ong sebagai bengcu antek penjajah mancu, hem, siapakah penyerang itu ayah tidak mengetahuinya, ibu. Dan ketika itu aku pun sedang tidak ada di rumah. Ayah hanya mengatakan bahwa orang itu masih muda, berkedok hitam dan memiliki pukulan tapak tangan hitam yang disebutnya pukulan merontokkan jalan darah. Sebetulnya ayah telah menghabiskan urusan dengan si kedok hitam itu, akan tetapi aku tidak dapat menerimanya begitu saja, ibu. Aku akan pergi mencari orang itu dan membalas kekalahan. Ayah. Barangkali ibu mengetahui siapa yang memiliki iimut pukulan seperti itu, ang tok molly mengerutkan alisnya dan mengingat-ingat. Aku pernah mendengar tentang ilmu tapak tangan hitam dari keluarga Chia, akan tetapi entah mereka atau bukan yang melukai ayahmu. Seingatku ilmu tapak tangan hitam keluarga Chia disebut Hek Kok Chiang, tangan racun hitam, aku juga sudah mendengar akan mereka dihwicu, di kaki bukit Losian, bukan ibunya mengangguk. Kalau begitu, sekarang juga aku akan pergi ke sana untuk menyelidikinya akan. Tetapi mereka itu terkenal sebagai keluarga para pendekar yang gagah perkasa, bukan golongan penjahat, siapapun mereka, akan kuselidiki. Kalau betul ada di antara mereka yang dulu memakai kedok dan melukai ayah, tentu akan kutantang dan kubalas dia angtokmoli menghela nafas panjang dan mengamati wajah putrinya. Ada keharuan di hatinya. Kekerasan hati putrinya itu jelas ia yang menurunkannya. Andai kata ia yang menjadi licin, ia pun tentu akan mencari orang itu sampai dapat ditemukan. Kalau begitu, sesuka mulah, licin. Engka sudah memiliki kepandayan yang cukup untuk bertindak sendiri. Akan tetapi, bagaimana dengan keadaan ayahmu dia masih menderita oleh akibat pukulan itu, ibu? Biarpun dia sudah tidak terancam bahaya lagi, namun dia masih lemah dan perlu beristirahat. Aku sudah mencari seorang paman dari dusun untuk merawat dan melayaninya selama aku pergi, aku, aku maafkan dia. Sudah lama, selama engkau pergi, aku sudah maafkan dia, katanya lirih. Mendengar ini, licin merangkul dan mencium ibunya dengan kedua mata basah. Ketika ia memandang wajah ibunya, ia melihat betapa kedua mata ibunya juga basah. Di dalam hatinya licin bersorak. Ibunya menangis. Ini merupakan hal yang langka sekali dan ini mungkin sekali berarti bahwa hati ibunya yang tadinya membeku dan keras sudah mencair dan lunak kembali. Ibu, Ia berbisik dekat telinga ibunya, ayah hamat mencinta ibu, sungguh hamat mencintaimu, angpek molly melepaskan rangkulannya mengerutkan alisnya. Kenapa tidak dari dulu? Dan, ayah sudah menyesali hidupnya, ayah merana dalam hatinya dan selalu merindukan ibu. Setelah ibu memaafkan dia, tidakkah ibu kasihan melihat dia terluka? Alangkah akan bahagia hatinya kalau ibu sudi menengok ayah yang sedang lemah dan beristirahat, bagaimana nanti sajalah? Kapan engkau akan pergi ke Lusian sekarang juga, ibu? Kalau begitu berangkatlah, akan tetapi hati-hatilah. Sedapat mungkin jangan sampai engkau bermusuhan dengan keluarga Cia, hal itu berbahaya sekali, baik, Ibu. Akan kuingat pesan ibu, kedua orang wanita, ibu dan anak itu ialu berpisah. Licin menuju ke barat dan ibunya menuju ke selatan. Lima orang laki-laki berdiri sambil bercakap-cakap di dalam sebuah hutan di pegunungan Hang San. Mereka ini bukan orang-orang lemah karena mereka membawa golok di pinggang mereka. Kuncir mereka melilit leher dan sikap mereka congkak seperti kebanyakan orang yang merasa dirinya kuat dan berkuasa. Memang, lima orang ini bukan orang sembarangan, melainkan segerombolan perampok yang mengetalai banyak anak buah di sebelah timur pegunungan Hang San. Yang mereka bicarakan adalah Beng Cu Soe Tek Bun. Tidak salahkah keterangan yang kau peroleh bahwa Soe Beng Cu itu kini sedang sakit dan lemah tanya seorang kepada kawannya yang bermuka hitam. Tidak salah. Petani yang kini merawatnya menceritakan hal ini kepada beberapa orang dusun dan berita itu menyebar sehingga aku mendengarnya. Kiranya, sekaranglah saatnya yang terbaik untuk bergerak, kata si muka hitam. Akan tetapi ada puterinya yang kabarnya tidak kalah tangguhnya dibandingkan dengan Soe Beng Cu, kata orang ketiga. Bahkan puterinya itu akhir-akhir ini dikenal sebagai Dewi Ular. Kabarnya ia dapat memanggil semua ular di daerah ini untuk membantunya menghadapi musuh. Ih, mengerikan, kata orang keempat. Kalau berbahaya sekali, lebih baik ditangguhkan, tunggu sampai kita memperoleh bantuan yang tangguh, baru kita serbu, kata orang kelima. Kenapa kalian begitu ketakutan? Sudah ku katakan bahwa anak perempuannya itu pergi jauh. Karena itu maka, orang dusun itu disuruh menjaga dan merawat Soe Beng Cu. Jangan kalian takut, begitu pengecutkah kalian, kata si muka hitam yang agaknya menjadi pemimpin mereka. Orang ini memang kelihatan menyeramkan. Mukanya hitam sekali, rambutnya sangat subur, dikunci tebal dan kuncir itu melilit leharnya. Di punggungnya terdapat sebatang ruyung dan di pinggangnya tergantung sebuah golok. Lima orang ini menamakan diri mereka sendiri Hong San Ning Go Ho, Lima Harimau Bukit Hong San. Mereka bercakap-cakap di hutan yang sunyi itu, membicarakan niat mereka untuk menyerbu rumah Soe Beng Cu. Apakah benar pedang itu amat berharga? Maka engkau hendak merampasnya? Tanya orang pertama kepada si muka hitam. Hem, tentu saja. Amat berharga sekali. Orang di dunia Kang Oung tentu akan berani membayar mahal untuk pedang Cheng Leong Kiam. Kalian tahu pedang itu adalah pedang pemberian kaisar kepada Soe Beng Cu. Dengan pedang itu di tangan, orang dapat memasuki istana dan semua penjaga akan memberi hormat. Orang itu akan dapat langsung menghadap kaisar. Bukankah benda itu amat berharga? Selain itu, juga pedang itu merupakan pedang pusaka yang ampuh sekali. Mendengar keterangan ini, empat orang rekannya menyeringai dan mengangguk-angguk. Kalau begitu kapan kita akan menyerbu ke sana sekarang juga, selagi masih pagi. Berangkatlah lima orang itu mendaki puncak Hang San menuju ke tempat kediaman Soe Tek Bun. Mereka mendaki setengah berlari dan nampak wajah mereka penuh geirah, penuh semangat. Akhirnya sampai juga mereka di depan pondok tempat tinggai Soe Tek Bun yang kelihatan sunyi sekali. Selagi lima orang itu menjenguk ke sana-sini, muncullah seorang laki-laki setengah tua dari dalam pintu pondok. Melihat lima orang itu, dia terkejut dan cepat menghampiri sambil bertanya, siapa kalian dan ada keperluan apa datang ke sini tanyanya. Akan tetapi sebagai jawabannya, sebatang golok berkelebat dan pelayan itu berteriak mengadu satu kali lalu terkulai roboh dengan dada terkoyak. Mendengar teriakan ini, Soe Tek Bun yang sedang berada di dalam menjadi terkejut dan dia pun muncul dari pintu. Karena tidak menyangka buruk, Beng Cu ini tidak membawa senjata apapun. Melihat lima orang yang tampak garang dan bengis itu, Soe Tek Bun mengerutkan alisnya, akan tetapi ketika dia melihat pelayannya sudah menggeletak mandi darah, dia terkejut dan marah sekali. Siapakah kalian dan apa yang kalian lakukan ini? Si muka hitam memutar tubuh memandang kepada Soe Tek Bun. Dan empat orang rekannya juga memandang Beng Cu itu dengan sinar mata penuh perhatian dan juga ada tersisa perasaan gentar karena mereka sudah mendengar kabar tentang kegagahan Beng Cu ini dengan ilmu silatnya yang tinggi. Akan tetapi si muka hitam sudah yakin akan kebenaran berita yang diterimanya lalu tertawa, Hahaha, kiranya yang namanya Soe Beng Cu hanya seorang tua yang lernah dan berpenyakitan Soe Tek Bun yang tidak tahu bahwa ucapan itu untuk memancing dan mengetahui keadaannya, menghela nafas. Dan berkata sejujurnya, memang aku sedang tidak sehat, akan tetapi mengapa kalian membunuh pelayanku yang sama sekali tidak berdosa ini? Si muka hitam mencabut golok dan ruyungnya diikuti empat rekannya yang juga sudah mencabut golok mereka. Soe Tek Bun, kami datang bukan untuk mengobrol denganmu. Cepatkah serahkan Ceng Leong Kiam kepada kami atau engkau akan mati seperti pelayanmu ini biarpun keadaannya lemah dan tenaganya belum pui iha, Soe Tek Bun adalah seorang gagah perkasa yang tidak mungkin mau tunduk atas perintah gerombolan penjahat begitu saja. Ceng Leong Kiam adalah pedangku, tidak boleh orang lain memilikinya katanya dengan gagah. Kalau begitu mampuslah bentak si muka hitam yang langsung menyerang dengan golok di tangan kanan dan ruyung di tangan kiri. Biarpun Soe Tek Bun kehilangan tenaganya, namun dia tidak kehilangan ilmu silatnya yang sudah mendarah daging, maka dengan mudah dia mengelak dari serangan golok dan ruyung itu. Akan tetapi empat rekan si muka hitam sudah maju menyerang dari segala jurusan. Soe Tek Bun hanya mampu mengelak, akan tetapi karena dia kehilangan tenaganya, maka gerakannya juga tidak begitu gesit lagi. Kembali ruyung si muka hitam menyambar ke arah kepalanya. Soe Tek Bun mengelak dengan menarik kepalanya ke belakang dan pada saat itu, dua batang golok menyambar dari kanan kiri. Terpaksa dia melempar tubuh ke belakang dan dapat berjungkir balik satu kali, hanya untuk menghadapi golok lain dari depan dan belakangnya. Dia memutar tubuh dan kembali mengelak, akan tetapi lakannya kurang cepat sehingga. Ketika ruyung menyambar ke arah kepala dan dilakannya, ruyung itu masih menimpa ujung pundaknya. Des tubuh Soe Tek Bun terguling. Akan tetapi begitu roboh dia menggulingkan tubuhnya lalu bangkit berdiri dengan pundak kiri terasa nyeri bukan main. Kembali hujan golok dan ruyung mengeroyuknya. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk membalas, maka dia hanya berloncatan ke sana sini untuk mengelak dan suatu saat kaki kanan si muka hitam mencuat dan mengenai perutnya. Buku kembali tubuh Soe Tek Bun terpelanting, kini terjengkang, akan tetapi dia masih dapat bergulingan menghindarkan diri. Taulah Soe Tek Bun bahwa nyawanya terancam maut. Kalau dia tidak kehabisan tenaga sebagai akibat pukulan tapak tangan hitam, biarpun dia bertangan kosong, dalam beberapa gedrakan saja dia tentu akan mampu merobohkan lima orang itu. Akan tetapi tenaganya tidak ada sehingga kegesitannya pun berkurang.